Atta Halilintar mengabarkan kondisi kesehatannya saat ini sedang tak baik-baik saja Ia terbaring di kasur rumah sakit Dijelaskan Atta Halilintar jika dirinya akan menjalani rangkaian operasi hari ini Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024 Beberapa momen di kasur rumah sakit dibagikan oleh Atta Halilintar seperti ia tengah tertidur Ambil darah bahkan ditemani sang anak amena Hananur Atta dan istrinya, Aurel Hermansyah Atta Halilintar mengakui jika Aurel Hermansyah akan selalu berada di sampingnya untuk menemani operasi Sebab Atta sangat takut berurusan dengan ruang operasi Saya penakut, nahan sakit ini udah satu bulan mencoba pura-pura tidak apa-apa karena tak berani operasi Tapi dua, tiga hari ini gak kuat lagi nahannya terutama ketika berdiri lama Tulis Atta Halilintar, dikutip Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024 Kakak dari Tarik Halilintar itu dijadwalkan akan dilakukan tindakan operasi dalam waktu dekat Namun Atta tidak menjelaskan penyakit apa yang tengah ia idap Akan kondisinya saat ini yang tengah berbaring sakit Atta Halilintar meminta dukungan dan doa agar ia bisa lekas membaik dan menjalani operasi dengan lancar Maaf kalau ada janji di minggu ini yang terbatalkan atau kerjaan yang sudah dijanjikan, ungkapnya Mohon doanya orang-orang tersayangku dan semua teman-teman onlineku Tanda suami Aurel Hermansyah ini